Handphone mau dilipat dengan dua layar kayak gini, kayaknya enak nih buat diajak main game. Yuh, halo! Kali ini saya mau main game lagi di handphone ZTE Exxon M. Handphone Android lipat, dua layar, dari limbah Jepang ya, yang sekarang harganya itu udah murah. Dari harga awal, rilisnya itu pas tahun 2017, itu sekitar 10 juta. Dan waktu saya beli ini, cuma 1,5 jutaan aja. Untuk speknya ini emang ala-ala flagship gitu, cuma udah ketinggalan ya untuk sekarang ini. Dia pake Snapdragon 821 dengan RAM 4GB, memori internalnya 64GB, 2 layar, masing-masing 5,2 inch, Full HD, dengan GPU Adreno 530. OS-nya Android 8.1.0 Oreo, jaringannya masih 4G, dan baterainya 3180 mAh. Oke, karena ada banyak game yang mau dicoba, jadi langsung aja, gas! Yang pertama, saya coba main game Hot Wheels. Bosen ya, kalau coba game balapnya itu asfalt terus. Game ini ternyata gak kalah seru loh, dan pas main juga masih kerasa lancar-lancar aja. Keren! Lanjut, saya coba main GTA San Andreas, ini yang versi full. Saya coba buka, kok malah keluar sendiri gini ya? Tapi saya masih penasaran nih, harusnya bisa, gak ada masalah. Dan akhirnya, setelah beberapa kali coba, bisa juga nih, masuk ke gamenya. Dia posisinya itu potret kayak gini ya, agak-agak aneh, soalnya jadi kepotong nih si karakternya. Pas mainnya sih gak ada masalah ya, masih lancar-lancar aja. Makanya itu, saya coba ubah nih settingan display-nya, biar maksimal semua. Dan hasilnya masih lancar-lancar aja kok, mantap! Abis itu, saya coba main game Minecraft. Saya ubah juga nih settingan display-nya, biar kerasa agak berat gitu. Pas main, masih lancar-lancar aja. Tapi kalau kita coba nih, ledakin banyak TMP kayak gini, ya tetep aja keok handphonenya. Walau gak separah korban handphone yang sebelumnya ya. Terus saya coba main e-football PES 2021. Kali ini yang terbaru ya, soalnya apa ada nanyain nih. Pas main, ternyata masih termasuk playable, walau emang masih ada sih frame drop-nya. Tapi menurut saya gak begitu parah lah. Untuk grafiknya yang PES 2021 ini emang kerasa mantep ya. Lanjut, saya coba main Mobile Legends. Bisa dapet settingan grafik mentok di-hide. Pas main, menurut saya masih kerasa lancar-lancar aja ya, gak ada masalah. Terus saya coba main PUBG Mobile. Bisa dapet settingan grafik untuk smooth, balance, dan HD. Semuanya itu di-hide. Saya coba pake yang smooth-hide. Pas main, masih lancar-lancar aja loh. Padahal ini body handphonenya itu udah kerasa panas. Nah, karena itu saya masih belum puas nih. Jadi coba pake settingan yang grafik HD-hide. Hasilnya baru deh, kerasa tuh frame drop-nya. Kadang macet-macet juga. Makin panas coy bodinya. Jadi takutnya keburu meledak di PUBG ini, saya lanjut nih ke game Free Fire. Itu bisa dapet settingan grafik ultra. Jadi langsung aja lah pake yang ultra, high-res, shadow, dan high fps. Untuk hasilnya pas main, masih lancar-lancar aja ya. Lanjut lagi nih yang lebih-lebih. Saya coba main Genshin Impact. Itu dapet settingan bawaan di rendah. Dengan statusnya lancar, bar hijaunya ini nggak sampai setengah ya. Pas dimainin yang saya rasa kadang sesekali itu kayak tersendat-sendat. Tapi ya masih cukup dimaklumi. Nah, kalo pake settingan yang tertinggi, itu statusnya udah terlalu berat. Sampai full bar merah ya. Itu yang saya rasa pas main makin sering, patah-patah, dan frame drop juga. Apalagi pas lawan musuh ya. Dan untuk handphone ini makin-makin loh panasnya. Ngeri eih. Oke, cukup ya untuk game Android-nya. Lanjut, saya coba beberapa game konsol. Dan saya pake settingan bawaan aja, biar nggak diringan-ringanin ya. Yang pertama, main game PSP. Pake PPSSPP. Saya coba main game Need for Speed Most Wanted. Itu masih kerasa lancar-lancar aja. Dengan FPS sekitar 50-an. Jadi nggak ada masalah ya. Terus main game Spider-Man Web of Shadows. Itu juga masih lancar banget. Masih stabil di 60 FPS. Oh iya, saya coba buat puter layarnya dan atur orientasinya, ternyata nggak bisa dirubah. Udah kayak gini. Jujur, posisi kayak gini tuh nggak enak ya. Tengahnya itu kepotong. Mending satu layar aja untuk gamenya. Satu layar lagi buat tombolnya gitu. By the way, kayaknya game-game Spider-Man itu seru-seru ya. Termasuk yang ini. Terus main Gate of War, Chain of Olympus. Nah, kalau yang ini agak kewalahan sedikit ya. Bisa turun tuh ke 40-an FPS. Tapi masih kerasa playable banget. Lanjut, main game PSX atau PS1. Pake emulator IPSX-E. Saya coba main game Crash Team Racing atau CTR. Nostalgia banget nih dulu mainin game ini. Di rumah orang. Itu mainnya masih kerasa lancar-lancar aja. Dapet FPS 50-an sampai 60. Terus main game Tekken 3. Saya coba ubah settingan orientasinya jadi portrait. Dan rasionya jadi stretch. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Ini nih yang saya pengen. Jadi layar satu buat nampilin gamenya. Dan layar kedua buat kontrolnya. Kan enak ya, nggak keganggu. Lebih puas. By the way, game ini lancar banget ya. Cukup stabil di 60 FPS. Terus main game Super Shoot Soccer. Nyoba-nyoba jurus. Tendangan auto-goal nih. Masih kerasa lancar-lancar aja. Di 50-an sampai 60 FPS. Nah, untuk game PSP dan PSX yang dicoba tadi. Masih lancar-lancar aja ya. Coba yang lebih berat lagi nih. Yaitu game PS2. Di sini saya pake emulator Demon PS2. Yang pertama, saya coba main game Downhill. Nah, yang ini aja udah kerasa frame drop. Cuma dapet FPS sekitar 20-an aja. Jelas nggak terlalu nyaman ya dimaininnya. Oh iya, kalau ini bisa diubah nih orientasinya. Di posisi berdiri kayak gini tuh full tampilannya. Tapi kalau dimiringin kayak gini, tombol-tombolnya itu ada di layar yang berbeda. Cuma tampilan gamenya ini masih sedikit lewat juga ya. Terus saya coba main game God Hand. Wah, ini juga best pada zamannya. Itu cuma dapet di 20-an FPS juga. Tapi siapa tau ada keajaiban nih. Saya coba buat main Mortal Kombat. Hasilnya cuma bisa dapet 11-an FPS aja. Mengenaskan. Lanjut, coba main game Nintendo 3DS. Pake citra emulator. Saya coba buat main game Super Mario 3D Land. Eh, malah keluar sendiri cuy. Apa nggak support ya game ini? Padahal pengen banget coba. Yaudah lah, coba main game lain. Yaitu Naruto Shippuden The New Era. Ternyata yang ini bisa. Nah, kalau di posisi layar kayak gini, itu tampilan keduanya udah otomatis ya. di layar yang berbeda. Jelas lebih enak. Game ini tuh masih cukup playable di 20-an sampai 30 FPS. Tapi kadang-kadang kayak macet dikit gitu lah. Terus saya coba main The Legend of Zelda Majora's Max 3D. Itu bisa. Dan sebenernya masih lancar-lancar aja di 20-an sampai 30 FPS. Cuma kok ini sering banget macet-macet ya? Jadi kurang nyaman gitu loh pas dimainin. Lanjut, coba main pake Dolphin Imulator. Main di Gmon Rumble Arena 2 itu ternyata lancar-lancar aja. Nggak ada masalah. Cukup stabil di 60 FPS. By the way, saya dulu suka banget loh mainin game ini. Tapi yang PS2. Mainnya di tempat rentalan. Terus saya coba main Prince of Persia. Nah yang ini kewalahan. Kurang enak dimaininnya. Dengan FPS sekitar belasan FPS aja. Sayang banget. Abis itu, saya coba main Band 10 Omniverse. Ini juga cuma dapet FPS di bawah 20. Sebenernya, dengan performa main game segini udah cukuplah buat handphone ini. Mengingat spek handphone ini untuk 4 tahun yang lalu. Dan harganya sekarang juga udah turun banget. Saya beli cuma 1,5 jutaan aja. Untuk keunggulannya itu emang di layar. Yang bisa lebih lebar dan multifungsi. Khususnya buat beberapa game konsol. Kalau untuk kekurangannya selain performa, itu bodinya yang berat, tebel, dan kerasa panas pas lagi main. Jadi kurang nyaman menurut saya. Baterainya juga tuh yang cuma 3.180 mAh itu kurang banget. Jadi sering ngecas. Ditambah lagi, ini emang kondisinya bekas ya. Oke, jadi itulah pembahasan main game di ZTE Exxon M. Handphone lipat 2 layar termurah saat ini. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silakan komentar ya. Sekian video ini. Silakan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.